Halo penonton sudah TK Indonesia Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini dan dalam rangkaian acara Tokyo Games Show 2015 saya berkesempatan untuk mencoba salah satu game yang baru saya didumumkan beberapa saat yang lalu yaitu Gravity Rush Remastered atau yang dalam bahasa Jepang Gravity Days Remastered Game ini awalnya merupakan game PS Vita dan sekarang rencananya akan di-release juga untuk PS4 Lalu seperti apa gameplaynya? Jujur saya baru pertama kali ini menyentuh seri Gravity Rush dan saya bisa bilang kalau ini adalah sebuah game yang sangat unik dari segi gameplay karena memberikan sebuah mekanisme yang benar-benar baru dan saya belum pernah melihat hal seperti ini di beberapa game sebelumnya eh di game-game masa kini, masa sekarang Sang karakter utama akan memiliki kemampuan mengendalikan gravitasi sehingga ia bisa menempel di tembok, di atap dengan satu atau dua kali tekan tombol saja dan gravitasi ini nantinya akan berguna untuk melakukan serangan ke musuh yang datang untuk menyerangmu musuh yang ada yang muncul juga memiliki karakteristik yang unik yaitu mereka hanya bisa diserang pada bagian yang menyala saja dan itu akan menambah tingkat kesulitan dari game ini yang jelas akan memberikan tantangan tersendiri dari segi visual saya sangat suka dengan Gravity Rush Remastered karena menghadirkan visual cell shading yang sangat-sangat mulus dan juga menarik untuk dilihat kalau kamu adalah pemain Gravity Rush lama mungkin melihat Gravity Rush Remastered di PS4 akan membuat kamu merasa lebih wah lagi karena kualitas grafis yang ditampilkan saya rasa jauh lebih baik daripada PS4 dan saya rasa hanya itu saja yang bisa disampaikan sekarang karena saya hanya bisa memainkan game ini untuk beberapa saat saja dan kalau kamu ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Tokyo Game Show dan game-gamenya yang ditampilkan disana jangan lupa untuk like dan share video ini serta klik subscribe di TechInnesiaGames Oke, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati volte 大 sperm kemudian kedua Terima kasih telah menonton!